Insiden kapal terbalik terjadi di Teluk Mawasangka Tengah Buton Tengah Sulawesi Tenggara. Sedikitnya 15 orang tewas dan 19 orang masih dalam pencarian. Tim gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap para penumpang yang hilang pada Senin Dinihari. Kepala Basarnas Kendari Muhammad Arafah mengatakan kapal yang mengangkut 40 orang penumpang itu melebihi kapasitas kapal, padahal daya angkut kapal tersebut maksimal 20 orang. Hal itu tentu membuat kapal tersebut terbalik dan tenggelam, dan menyebabkan 15 orang penumpang tewas, 6 orang selamat, dan 19 orang lain yang masih dalam pencarian. Pihak Basarnas Kendari juga memberangkatkan sejumlah tim sar gabungan, usai mendengar informasi tersebut. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pada tanggal 24 Juli 2023 pada pukul 02.50 waktu Indonesia Tengah, Basarnas Kendari memberangkatkan satu tim rescue dari USS MUNA dengan jumlah personil sebanyak 4 orang. Selanjutnya pada pukul 04.50 waktu Indonesia Tengah, Basarnas Kendari kembali memberangkatkan rescue boat 210 dari pelabuhan Murhum Babau dengan peralatan lengkap yaitu 6 peralatan selam, 2 unit rabir boat, dan 13 orang tim penyelam menuju ke lokasi tenggelam kapal di Teluk Mawasangka Tengah. Arafas juga menjelaskan bahwa motoris atau penanggung jawab perahu yang tenggelam itu belum bisa dihubungi karena tim sar gabungan masih fokus melakukan pencarian 19 orang yang hilang itu. Diketahui penyebab banyaknya korban jiwa karena insiden terjadi saat kapal melakukan penyeberangan, dan pada saat itulah perahu mulai terbalik. Sehingga para penumpang pun berdesak-desakan untuk menyelamatkan diri, hingga akhirnya perahu tenggelam. Dari 6 penumpang yang selamat, 4 orang sudah dibawa pulang ke rumahnya, dan 2 orang masih dirawat di puskesmas. Sementara 15 orang korban yang meninggal sudah dibawa ke rumah duka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.